Bagaimana kalau saya mencintai orang yang sudah ada yang punya? Minta saja, minta saja. Jadi caranya bagaimana? Datang, kita tanya, bro, lu masih mau gak? Gitu kan? Begini, ya memang tidak sesederhana itu. Karena walaupun kita lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa, tetap ada gengsi, ada harga diri untuk meminta. Sehingga kita terhindar dari perasaan direstui oleh orang lain. Kan kalau minta kekasih saya kan berarti saya restui. Oh boleh, boleh, silakan. Gitu kan? Kok cepat disetujui, malah curiga orang. Kenapa? Seperti orang yang bilang, sebetulnya gue gak mau jual nih mobil. Tapi pasti ada masalah. Karena kalau sebetulnya dia gak mau jual, gak akan jual. Jadi kalau ada orang menyerahkan kekasihnya dengan mudah, dengan segera, kita justru curiga. Kalau orang mempertahankan kekasihnya dengan baik, berarti she's a good woman. Atau he's a good man. Jadi kalau kita itu mencintai orang yang sudah ada yang punya, itu tanda baik sebetulnya. Dengarkan ini. Kalau kita mencintai orang yang belum ada yang punya, kenapa dia selama ini belum ada yang punya? Kepikirnya itu. Berarti sebetulnya stok-stok bagus itu sudah dienden. Sudah dimiliki dalam jadian, dalam janji, dalam salaman, dalam cincin. Ada yang cincin diberikan sebelum tunangan sudah diberikan cincin. Atau gelang, atau kalung. Atau mulai menyebut di Facebook itu papih, mamih. Itu kan pengumuman ini. Punya gue ya. Itu seperti itu. Nah, sampai ke tunangan, sampai ke pernikahan. Jadi, kesimpulan sederhana dari pembukaan itu tadi adalah bahwa mencintai orang yang sudah ada yang punya, itu justru lebih wajar. Daripada jatuh cinta kepada orang yang belum ada yang punya. Duh, kalau she is so good, gitu ya. She is so beautiful. She is so promising, gitu. Sangat menjanjikan. Kenapa dia belum dimiliki? Ayo. Jadi logis. Berarti apa? Laki-laki harus siap-siap memperbutkan. Itu sebabnya ada istilah memperjuangkan. Memperjuangkan itu bukan hanya karena ditolak oleh orang tua, gitu, tau. Atau tinggal di pedalaman, diperjuangkan pindah ke kota, gitu. Atau memperjuangkan ini, karena dia tidak mau pindah ke kota bersama keluarganya, kita yang memperjuangkan pindah ke dusun, gitu. Untuk hidup bersama dia. Berarti memperjuangkan itu bukan hanya itu saja, tapi termasuk tampil lebih keren daripada kekasihnya sekarang, gitu, tau. Mendekati dengan cara yang anggun. Dua, Pak. Berikutnya, ketiga. Menjadi alternatif kalau dia ada masalah. Karena, katakan saja kita laki-laki yang tidak begitu tampan. Oke? Naksir wanita cantik. Kalau itu kan kasus itu. Paling luas, paling banyak terjadi. Laki-laki yang tidak pantas menginginkan wanita yang super, gitu, tau. Oh, itu kasus di mana-mana, gitu. Untungnya saya agak mudah, karena Ibu Lina cepat melihat potensi, gitu. Tetapi laki-laki yang sedang-sedang, gitu, menyukai wanita yang super. Karena memang semua laki-laki yang akan hebat di masa depan, sedang-sedang sekarang. Tidak kelihatan modelnya. Tidak bisa diduga. Rata-rata laki-laki begitu yang hebat-hebat. Menginginkan wanita super. Wanita super sudah mengikat janji dengan laki-laki super. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang biaya untuk mendapatkan cinta adalah kesetiaan. Padahal dia belum mengikat janji dengan apapun dengan kita. Setia. Mensahabatinya. Tanya istilahnya gini, kalau kamu butuh apapun, just sebut nama saya. Saya akan tau-tau hadir. Misalnya gitu. Lihat ya, dalam ilmu bisnis, dalam ilmu bisnis hubungan antar pelanggan dan penjual yang tidak dirawat akan bermasalah. Lalu, masalah ini memberikan kesempatan kepada penjual lain. Ah, kalau begitu sabar. Semua orang yang tidak merawat, apalagi kalau laki-lakinya tidak baik, akan terjadi pertengkaran. Jadi kita yang wajahnya biasa-biasa ini menunggu di pagar. Melihat yang tampan dan yang cantik berjengkerama. Kita melihat. Nah, suatu ketika kan mereka bertengkar tuh. Yang wanita bilang apa. Tuh, lihat laki-laki itu. Kamu yang aku izinkan jadi kekasihku, menyembarangi aku. Dia sampai wajahnya seperti pagar, masih menunggu aku. Coba lihat itu. Hah? Itu loh ya. Itu loh yang yang menjelaskan mengapa banyak laki-laki yang kelihatannya tidak pantas dapat wanita hebat. Sabar. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana kalau dia mencintai laki-laki yang sudah ada miliknya? Nah, kepemilikannya final tidak? Seperti sudah menikah. Kalau tidak, usahakan. Dengan apa? Dengan menjadi sahabat yang dikenalnya. Jangan mengungkapkan cinta karena dia sedang ada hubungan. Begitu kita mengungkapkan cinta, kita menjadi perusaha hubungan orang. Tapi kalau kita tidak mengungkapkan, kita hanya bersahabat dengan baik, itu akan terbuka kemungkinan, kalau memang kita, istilahnya Tuhan sudah gariskan, akan terjadi perkenalan yang baik kalau ada masalah dalam hubungan mereka. Jadi, cinta itu tandanya, kekuatannya, ada pada upaya. Jadi, kalau kita mencintai seseorang yang sudah ada, yang memiliki upaya kita apa? Itu saja. Jadi, kecil hati, jangan. Kenapa? Karena belum tentu. Dia itu yang terbaik. Karena ada satu lagi mungkin orang yang tidak kita perhatikan, yang sebetulnya yang terbaik, tapi Tuhan belum bukakan pandangan kita. Kan Tuhan begitu? Kadang-kadang tidak membukakan pandangan sampai kita siap. Itu. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.